Astaga, ada yang made putzal di dalam rumah sakit Coba kalian bayangin guys Kita bakalan arisan lagi dengan para zombie ya Oke sebentar, ini ibu-ibu ini kayak gak bisa santui Ini juga Aduh, aduh, ada dia Aduh, 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 ditabok, setelah ditabok, ditabok Ya Allah, ya Allah, dikobo kita dong Kita bakalan ngeprank dokternya Dokter, kamu lagi ngapain? Si Jil ya, bukan ulusannya si Carlos Ada yang parkur kadalah Sabar, eh, aduh, ya Allah, kena garuk kita dong Aduh, ini lagi dong Kena pukulan sih man Meninggal Kamu tadi mimpi apa? Mimpiin aku kan? Oke, tenang aja Kamu akan bakal aku vaksin ya Jil Cus Assalamualaikum guys Kembali lagi di channelku Daikshai Hari ini kita akan kembali melanjutkan gameplay Resident Evil 3 Remake Review episode sebelumnya Jadi guys, di episode kemarin Kita harus dipaksa bertarung kembali Melawan si Wawan Untungnya dengan semangat api yang berkobar Jil akhirnya berhasil mengalahkan si Wawan Tapi ternyata si Wawan mengeprank kita Dan menginfeksi si Jil dengan T-Virus yang dia miliki Untungnya si Mama Carlos yang satu ini Datang tepat waktu Untuk menyelamatkan Jil ya guys Ya, gak tepat waktu kali sih Dan kita dibawa ke rumah sakit Ya, bisa kita bilang sekalian lah ya Untuk jumpai Dr. Bart Yang merupakan misinya si Carlos Di episode kali ini Yaudah guys, tanpa basa-basis Sebelum kita melanjutkan game ini Jangan lupa untuk kalian like video ini Jika kalian suka, share, dan komen apapun Karena aku yakin Komen tergalan semua yang terbaik Untuk channel ini ke depannya Serta jangan lupa di subscribe ya guys Agar ke depannya channel ini lebih berkembang Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Oke, kalau gitu kita akan langsung Lanjutkan aja episode kali ini Dengan keluar dari tempat yang satu ini Tapi sebentar dulu guys Aku mau ngecek-ngecek map dulu Jadi tujuan kita adalah ke Nur sini Baru satu lagi ke lainan yang disitu ya Karena kuncinya pun juga masih belum bisa kita buka Tapi tenang aja guys Karena di episode sebelumnya Kita udah berhasil Untuk menemukan sebuah keycard Yang kemungkinan bisa kita pake Untuk buka lainan room itu ya guys Oke, sebentar Kalau gak salah kita harus terus kesitu Baru kita akan belok ke sebelah kiri ya Oke, langsung aja kita akan buka Satu persatu ruangan yang satu ini Sembari mencari item ya guys Dan jangan lupakan juga Kalau misalnya si kadal kurang asem itu Masih mengincar kita ya guys Jangan kalian lupakan itu ya Oke, sebentar Kita masuk dulu ke dalam sini Semua zombinya disini Udah pada tidur ya Baru kita kasih obat bius ya guys Oke, tunggu dulu Ada yang ngebrak-gebrak pintunya Sabar, sabar, sabar Tunggu, tunggu, tunggu Itu juga masih ada kode berangkas Yang harus kita cari ya guys Sebentar, ini ada tape of dokter B Tape Maksudnya itu untuk voice note-nya si dokter itu mungkin ya Oke, sebentar ini bisa kita buka Kita pake Nice Udah terbuka Zombinya ada dua Lagi bangun Oke, mantap Kita masuk aja dulu Sebentar Astaga, ada yang made putsal di dalam rumah sakit Coba kalian bayangin guys Oke, sebentar Kalau gitu kita disini harus mempersiapkan diri sebaik mungkin Dengan cara kita membuka pintu yang satu ini Kita lihat dulu kondisinya Ada satu zombie Sabar dulu Gak boleh kita pake flashbang Sabar Kita tembak aja dulu Tunggu Nice Udah mau cut Sekarang kita ambil dulu Assault rifle Amo Udah siap itu Masih ada aku terdengar suara-suara Si zombie bota ini Mau ngejar kita Oke, mantap Hampir saja kita digigit dong Oke, disini masih ada apa lagi Oke, mantap Ada green Eh, green lagi Red heart Buta warna gue ya Oke, disini ada apa lagi Oke, mantap Ada pintu yang bisa kita buka guys Sebentar dulu Kita cek-cek dulu Oke, kita cek-cek dulu Kita buka Nice Ini untuk pelarian kita guys Sedangkan di dalam itu ada orang lagi main putsal ya Jadi kita harus hati-hati ya guys Gak boleh sampai terpojok sama orang itu ya Karena di dalam situ pasti ada item yang super langkah ya Karena nginget kayak tadi ada dua kadal Oke lah kalau begitu Persiapkan diri kalian ya guys Kita akan masuk ke dalam pintu yang satu ini Dengan membawa flashbang Sabar Itu dia Ih, udah hampir aja Aduh, aduh, aduh Salah, salah, salah Gak apa-apa, gak apa-apa Sabar dia udah buta Dia dibuta Kita tembak aja dulu Sabar, sabar Ada dua, ada dua Ayo, ayo Sini maju sekalian Satu-satu kalau berani Oke, oke, oke Ngamuk dia Ngamuk, ngamuk, ngamuk Sabar, sabar Aduh, aku berhasil keluar guys Tunggu, tunggu Sabar, sabar Kita tembak aja dulu Jangan terlalu penakut ya guys Karena dia ini Pasti bakal kita kalahkan Hampir aja Sabar, tunggu, tunggu Oke, mantap Nggak pukulin si Madun Aduh, ini si botai Gak Hah, kena gigit dong Ah, kurang ngasih Miki lu Sabar, 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 sabar Kita pake aja dulu First edge kita sabar Kita tembak aja terus Sabar, ya, ya, ya Hampir aja Tunggu, tunggu, tunggu Sabar, sabar Mati lu Sabar, ya Hah Memalukan sekali ya guys Oke guys Kita nyampe ke percobaan keempat Aku udah pusing guys Mungkin bakalan aku skip aja ya guys Yang percobaan-percobaan aku sebelumnya Karena aku mati konyol mulu Ngelawan orang itu Jadi kali ini Kita akan coba dalam mode serius Dan aku udah cukup Mengerti kayak mana pola serangan orang itu ya guys Jadi pertama kita ambil dulu peluru tadi Asul rifle Disini ibu-ibu ini belum mati Dia cuma ngeprank kita aja Kita ambil red heart Disini bapak bota ini Pasti bakalan mengganggu kita Jadi kita bukatkan dulu deh guys Oke Kalau gitu kita buka dulu pintu yang satu ini Jangan lupa sebentar Oke Kalau gitu langsung aja Kita bakalan persiapkan flashbang kita Sabar Mamam tuh Oke Tunggu nice Kena buta mata orang itu Oke Sabar 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 Jalan 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 Dapat peluru Dapat apalagi Apa Inilah dia yang kita cari-cari Oke Sabar 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 Tunggu tunggu Bisa kita Oke oke Bodo amat Bodo amat Sabar sabar Aduh 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 Mati aku sabar sabar Kita bakalan Apa heal dulu Sabar Tunggu 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 apa nengok-nengok Lu banyak utang gua Lu amang lu amang ya Sampai susah ku ngomong dong Sabar aduh Kena lagi Kurang asma Tigi lu Dasar botak Oke sabar sabar Kita keluar dulu Kayak punya banyak utang Si Carlos ini ya Sama orang itu ya Aduh dasar Dasar oke Kalau gitu kita bisa keluar Cara cepatnya bisa dari sini Nice Mantap Oke langsung aja Kita ambil green herb Karena aku miss Di episode sebelumnya Guys Aduh dasar ya Oke langsung aja Kita bakalan Aduh save thing lagi Matilah kita ini Di sebelah sana juga Ada item guys Kemungkinan itu Box Ya box isinya mungkin Item yang Gak bisa kita ambil ya Cara ngambilnya Saya ingat aku Cuma satu ya guys Kita dari lantai 2 Kita harus menyelinap Ke bawah Kasuruma sakit Tapi itu kayaknya Cuma bisa Ukuran badannya itu Sijil ya Karena kecil ya Kalau misalnya si Carlos ini Kayaknya gak bakalan bisa ya guys Karena si Carlos ini Badannya gede ya Ya walaupun cupu Si Carlos Badan doang yang gede Astaga Kita bakalan Arisan lagi Dengan para zombie ya Oke sebentar ini Ibu-ibu ini Kayak gak bisa santui guys Kita tembak aja dulu Sabar oke Mantap udah meninggal Ini orang ini Mungkin bakalan aman ya Oke Tunggu dulu Gak bakalan hancur Kan itu kacanya Aku mohon Karena peluru aku disini Terlalu terbatas Apapun bilang gacanya hancur Oke Kita pake dulu ini Keycardnya Kita langsung aja Masuk ke dalam sini Assalamualaikum Ada orang Ada orang Ada orang Bodo amat Gak ada orang Kita langsung aja Disini dapet Banyak kali guys Ini yang kutunggu-tunggu Ini bisa kita buang aja Bodo amat Gak peduli aku mau keycardnya Itu kayak mana ya Oke Disini masih ada hand grenade Kemungkinan bisa kita hancur Kan orang itu secara berjamaah ya guys Pake grenade kita ya Oke Disini udah gak ada apa-apa lagi Ini bisa kita combine Mantap Sisanya masih ada berlebih Ini bisa kita combine Udah jadi voice note-nya Bisa kita pake Untuk buka ruangannya si dokter Tapi nanti ya guys Nurse station safe 9 Oh 9 arah jarum jam Sama 3 Berlawanan arah jarum jam Oke 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 Bakalan aku inget ya Itu kita pake di lantai 2 Kalo gak salah Kemungkinan ya Saya ingat aku berangkasa itu guys Oke Dengan ini Lokasi untuk ruangan ini Udah aman deh ya Dari item Sekarang kita bakalan lempar Kalian makan itu gak Mantap Ngingal Langsung tremor Oke Sabar 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 Kita ambil dulu nih Crate nya lumayan Kita buka Kita dapet peluru Handgun Dan masih ada satu lockpick Kemungkinan si jil yang bakalan buka Kayaknya ya Karena si Carlos gak punya lockpick guys Oke Kita bisa keluar dari sini Di court air juga masih ada Lockpick yang bisa kita buka Tepatnya di daerah atas kayaknya ya Atas atau lantai Lantai satu ini Aku gak tau Oke tunggu sabar Ini bakalan kita pake guys Oke gak ada apa-apa kan Yap Sisanya udah gak ada apa-apa lagi Di resepsionis Lainan room Nurse ini semua lockpick Di staff Apa Staff room juga itu lockpick Ada begitu banyak lockpick Di sini juga ada apa yang bisa kita baca Nope Gak ada informasi apa-apa Oke kalau gitu sebentar dulu guys Sebelum kita buka tempat yang satu Tadi pake voice note nya Kita cek-cek sekali lagi item ya guys Oke kita coba buka yang satu ini Udah gak ada item apa-apa lagi Kita bakalan Langsung aja Buka pintu yang satu ini Kita bakalan coba Naik lagi ke lantai dua Ini zombie nya lagi Lagi ngangkang Lagi tidur dia ya Bayangin mimpi indah dia ya Oke Di sekitar sini Di sini buntu Kosong Kita bakalan tulur dari sini Si zombie botek bangun lagi Oke mantap Dia mimpi lagi Siap itu bangun lagi Mimpi lagi Gitu-gitu aja terus hidupnya ya Oke kita buka Di sini Moga-moga aja gak ada si hunter ya guys Moga-moga lah ya Kita soalnya bisa ke staff room Tapi itu butuh lockpick Di lainan room butuh lockpick juga Di nurse station juga butuh lockpick Tapi ada seek room Oh waduh seek room Di deket nurse station Hmm Coba kita bakalan cek-cek dulu ya Di sini kalau gak salah Safe zone kita kan Yap safe zone kita guys Oke disini Udah gak ada apa-apa lagi juga ya kan Kayaknya cukup kayak gitu aja lah ya guys Sisanya ini flash granite Atau flash bank kita bawa ya Oke lah kalau gitu Langsung aja kita akan keluar Dari tempat yang satu ini Untuk berkeliling Sedikit lagi Sebelum kita Letak voice note nya Di bagian paling bawah Pada daerah lobby rumah sakit yang satu ini ya Kita bakalan ke tempat yang satu ini Di sebelah kiri itu kita gak bisa lewati Karena itu buntu Kita bisa kelainan room Tapi masih ada lockpick ya Di daerah situ Di sini juga Aduh 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 Ditabok kita Ditabok ditabok Ya Allah ya Allah Dikobo kita dong Sabar apa sih tri-tri yang gak jelas Betul ya Oke sebentar sabar 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 Ada banyak yang bangkit dari kematian Kita ketembak dulu Si tata-tata itu seksi juga Eh celana pedek Ya astaga Ini kita tembak dulu Oke sabar Nice mantap Ih belum masih kurang asem Banyak bet nyawanya Nah ini yang kubilang guys Berangkasnya Nah tadi arahnya sembilan Baru aduh aduh Salah pencet dong Sembilan Baru ketiga Oke mantap Terbuka Dan kita mendapatkan apa Kita mendapatkan Dual magazine Oke mantap Kita bakalan combine Kesini dan Klip Apa klip Tembakan kita menjadi 64 ya Yang dari 32 jadi 64 Jadi cukup banyak lah ya Jadi membuat kita gak perlu Banyak-banyak aling ngerilut ya guys Oke sabar itu si Bapak-bapak botak itu lagi nyundul pintu dia ya Udah belajar kuat deh kepalanya Oke disini ada green herb Ini ini sick room ya namanya ya Sabar 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 Si ibunya bangkit Oh iya mantap Disini sick room Sebentar tunggu tunggu Aduh kenapa lagi si polisi buncit ini Oke mantap Mantap pecah kepalanya Wow Oke disini ada apa-apa lagi Hmm oke Kita buka Untuk locker yang satunya Apa sih bu Tria-tria Jelas dulu ya Wah disini banyak ada item doang loh Aduh 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 Ah kita ke Aduh ah mati kita Oke sabar 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 Kita udah danger guys Udah merah Sabar 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 Kita bakalan pake aja dulu green herb kita Aduh bangkit lagi dia dong Banyak bed nyawanya si botak itu Oke kita ambil Seharusnya di sick room ini udah clear ya Mantap Udah clear guys Oke Kalo gitu sisanya tinggal di staff room Itu pake lockpick Baru satu lagi di linen room Juga pake lockpick Item apa-apa lagi Udah gak ada ya guys Udah beres terkendali semua Di daerah sini ya Kecuali nih di courtyard juga Satu ada lockpick Ini emergency entrance Di resepsionis aku gak tau ada item apa Oke kalo gitu kita akan keluar dari tempat yang satu ini Jalan Aduh 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 digaruk, digaruk, gak bergaming, oke sabar, sabar, aduh, waduh, di combo kurang asem ini orang, oke, sabar, sabar, sabar sabar, 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 tunggu, tunggu, tunggu tunggu, ini harus pake, apa nih ya stun yang paling kuat nih, kita pake ingrain aja kayak mana guys oke, sabar, dimana dia, dimana dia oke, mantap, dia langsung menghilang ya disepir dia, udah kayak minato dia ya teleportasi dia oke, oke, dia datang mamam itu ya, meninggal langsung gayanya itu ya, slow, slow apa slow mo, slow mo, oke dan sekarang kita coba-coba lagi periksa untuk inventory kita, apa yang bisa kita bawa, ini bisa kita combine oke, mantap, seharusnya persediaan kita untuk sementara waktu ini bakalan cukup ya guys ini sisanya, tinggal kita atur-atur sedikit, oke, langsung aja kita bakalan keluar dari tempat yang satu ini seharusnya disini udah gak ada item apa-apa lagi, jadi kita tinggal turun ke bawah, aduh aduh aku gak yakin, aku gak yakin aku masih denger suara dari si kadal kurang asem itu ya guys aku masih denger suara-suara dia yang gak jelas ya oke, kalau gitu kita bakalan lewat dari sini, gak bisa kita bakalan jalan motong aja dari sini mantap baru kita bisa oke, di depan sana itemnya gak bisa kita ambil ya yap, kita bakalan dari sini baru sisanya kita tinggal masuk belok ke sebelah kiri sini langsung aja kita bakalan dari sini langsung kalau gak salah ke lobby ya bukan, maksudnya lebih deket ke arah tangga yap, kita tinggal belok kanan dan langsung saja kita kembali kita tempat semula mantap sekali ya nah, dari sini kita tinggal oke eh, salah, salah jalan salah jalan dari sini udah kosong udah gak ada item apa-apa lagi oke, langsung aja guys kalau gitu kita kembali daerah sini kan daerah lobby-nya kita bakalan buka oke, mantap moga-moga aja gak ada zombie atau apa-apa lagi aku kembali lagi setelah berkeliling di bagian atas tadi karena aku masih merasa gak yakin gitu kalau misalnya ada item yang ketinggalan jadi aku berkeliling lagi dan sekarang udah clear ya guys jadi kita tinggal letak aja voice note yang udah kita combine tadi untuk membuka pintu yang satu ini oke, bukalah pintunya gak hebat ya hanya dengan makian ya hebat sekali pintu yang satu ini ya udah pintu modern ya cukup dokternya itu marah-marah gak jelas pintunya terbuka ya mantap sekali ya oke, kita bakal nge-prank dokternya dokter, kamu lagi ngapain dokternya udah mati oh no ya oke, oke, oke sabar, sabar, sabar dulu bro disini untuk note-nya gak terlalu penting jadi kita bakalan skip aja kalau misalnya penting dia bakalan ada icon warna hijau ya ditulisannya ya guys oke, mantap ini tap ada bisa kita buang ini bisa kita combine oke kita aduh oke langsung aja kalau gitu kita ambil pelurunya 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 disini masih ada beberapa item nah, ini dia komputer kita cari ya, gak bisa dibuka gak bisa guys oke apa ini oh email email si dokter oke, kita bakalan melakukan kontak dengan si dokternya guys oh, ini hasil rekamannya sebelum dia mati ya oh, jam 11 malam si dokternya bisa kita bilang kayak mau ngungkap rahasia dari Umbrella ya tentang pembuatan virus T-nya cuma gara-gara si dokter ini tak menjadi ancaman makanya Umbrella itu rencananya untuk membunuh si dokter ini umbrella Umbrella mengengini virus ini hmm dan mereka meminta timku untuk mengembangkan vaksin yang kita lakukan ya oh, tepatnya ada di bawah tanah bawah tanah kemungkinan bawah tanah rumah sakit ini kayaknya guys oke, oke, oke hmm, ya oh, kenapa dokter kamu udah dipanggil ya, ya udah cepetan dokter jangan lama-lama ah sinyal eh, bukan sinyal maksudnya video udah berakhir ya aduh pokoknya si dokternya bilang itu kalau misalnya vaksinnya itu mungkin ada di bawah bawah tanah gitu ya mungkin oke ayo Carlos cepetan Carlos waduh kok malah dipukul si komputernya Carlos, ah oh oh, langsung ijo bayangkan ya udah kayak menangku seberhadiah ya oke, ngapain kita disini oh api itu warna ungu warna ungu janda oke, mantap dapet sampel vaksinnya oke, langsung aja kita bakalan ngasih apa vaksinnya ke sijil ya walaupun ini cuma sampel percobaan ya gak apa-apa lah setidaknya bisa bisa nolong sijil ya guys jadi kemungkinan di underground itu ya tempat pembuatan vaksinnya cuma gara-gara si Umbrella takut ketahuan sama pihak luar makanya dia coba untuk merahasiakan tempat yang satu ini salah satu dengan cara membunuh si dokter ini ya karena kemungkinan kalau misalnya si dokter ini masih hidup si dokter ini takut takut membeberkan informasi rahasia ini membocorkannya ke publik jadi si Umbrella namanya tercoreng atau mungkin si Umbrella bisa dibubarkan gitu sama pemerintah ya oke lah kalau begitu disini udah gak ada item apa-apa lagi ya guys semuanya udah aku periksa clear kecuali lockpick yang pastinya lockpick itu bakal menjadi urusannya sijil ya bukan urusannya si Carlos ada yang parkur kadalah sabar aduh nggak lakukan lakukan sabar 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 tunggu kita buka uli oke mantap ini aduh kayak salah jalan eh gak tau lu bodoh amat oke sabar kabur 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 aduh ini lagi dong, kena pukulan si Madun, meninggal, oke mantap kombo pukulan si Madun ya aduh, aduh, digaruk, kita digaruk sabar, 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 kabur, kabur, kabur aduh, jalan buntu, matilah kita, sabar aduh, mantap kena pukulan si Madun, sabar, sabar sabar, oke, mantap, kena pukulan si Madun kita tembak terus sampai dia sempoyongan, et, et, et mau ngapain, mau ngapain ah, sayang sekali ah, kurang fokus kurang konsen, jadinya kita mati guys oke lah, kalau gitu aku bakalan skip aja kalau misalnya kita ada sampai ke sana, sebentar ya guys bakalan coba dulu, kita harus kemana ini lab resepsionis, lobby oke, dari sini lurus, terus mentok belok kanan, oke sabar, kita bakalan matikan aja deh, bukan maksudnya kita butakan aja deh ya oke, langsung aja kita bakalan kabur seharusnya itu menghemat waktu kita ya setidaknya ya, sebelum dia ngejar kita sabar, ini ada zombie, langsung aja kita tembak kepalanya oke, mantap ini salah satu trik yang mantap ya kita bakalan keluar nah, aduh, zombinya rame wah, hampir aja, hampir aja sabar, 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 sabar oke, 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 oke langsung, 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 langsung kita bakalan keluar dari tempat yang satu ini wah, gila, arisan orang itu dong oke, di sini udah gak ada item apa-apa lagi tapi masih ada red herb kurang asem ketinggalan, aduh coba kalian bayangi gitu banyaknya zombie guys oke, kita sebenernya masih punya satu flashbang sih yang bisa kita pake ya untuk ngebutakan orang itu lah ya oke, langsung aja kita buka sabar dulu di sini ada satu si om-ombota kita tembak aja dulu oke, mantap dia udah pingsan oke, langsung aja kita tembak fire in the hole hmm, langsung kalian buta oleh keduniaan oke, sebentar sabar, sabar, sabar di mana, di mana itemnya kurang asem lah gak tau aku oh, itu dia, itu dia sabar, sabar, sabar oke, mantap oke, oke wah, hampir aja guys untung orang ini ke stunnya lama ya oke, langsung aja di sini ada satu pintu juga yang kemungkinan kayaknya Jill yang bisa buka pake lockpick kita bakalan keluar oke, langsung aja kita bakalan masuk ke tempat yang satu ini oke, kita bakal letak vaksinnya kita bakalan kasih vaksinnya ke si Jill ya guys oke, Jill tenang aja kamu bertahan ya Jill, kamu tadi mimpi apa? mimpiin aku kan oke, tenang aja kamu akan aku vaksin ya Jill cush oke, semoga kamu baik-baikan aja ya Jill, aduh tangan udah beruret dong uh, badannya semua udah beruret guys ayo moga-moga berhasil Jill, kuatkan dirimu kita kelelahan ya guys, mungkin gara-gara nungguin si Jill ya Ayo Jill, kamu kuat Ketekanmu Jill, aku akan selalu mendiri Apalagi, Allah masuk Ucapi salam Kenapa bro? Apa terjadi sesuatu? Malah ngajak nonton TV dia dong Oh Wow Wow Astaga bakalan di nuklir Raccoon City dalam waktu dekat Mantap sekali ya Baik juga pemerintahnya ya Lewat TV ya Memumumkannya Oke mantap itu zombinya di luar lagi tawuran ya Ah banyak gaya lu Carlos Mau dibantui pun biar sendiri aja Oke guys Kalau gitu kita ambil dulu first aidnya ini Dan Oke udah gak ada apa-apa lagi Selesai safe Dan guys aku harus akhiri aja guys Untuk gameplay Resident Evil 3 Remake Cukup sampai disini Kemungkinan di episode selanjutnya Kita bakalan mempertahankan kok Ruangan yang satu ini Dari gempuran para zombie yang ada di luar sana Karena aku mendengar Suara orang itu kayak banyak ya guys Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video hari ini Seperti biasa guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan like Share ke teman-teman kalian Tinggalkan komentar Serta subscribe ya guys channel aku Oke guys See you again in next video game Bye Sub indo by broth3rmax